Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Kali ini kami akan membawakan sebuah informasi terbaru dari spoiler Mangaburuto chapter 24 Dimana spoiler yang berhasil kami dapatkan kali ini berbunyi Pada chapter 24 ini Mangaburuto akan diawali dengan diperlihatkannya dua anggota kara yaitu Delta dan juga Jigen Dimana mereka berdua terlihat sedang makan bersama Mereka berdua sedang menunggu kedatangan dari Kasin Koji Kemudian Jigen berbicara tentang misi salah satu anggotanya Dan menurutnya Vessel milik kara tidak mungkin melarikan diri Tapi karena Kasin Koji tak kunjung datang Delta terlihat kesal dan meminta Jigen agar memberikannya izin untuk menyusul Kasin Koji Sementara itu di lokasi Boruto setelah mereka menemukan Kawaki yang terkeletak di chapter sebelumnya Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya kilas balik atau flashback masa kecil Kawaki Dimana Jigen ternyata juga terlihat dalam kilas balik ini dan mengaku sebagai ayah dari Kawaki Dan menurut beberapa sumber masa kecil Kawaki sangat tragis hingga membuatnya bersimpati Setelah Kawaki bangun dari pingsannya Kawaki melihat bahwa Boruto dan yang lain sebagai ancaman Jangan sentuh aku Kawaki berteriak Kemudian mantel chakra muncul di sekeliling dirinya hingga membuat sebuah kawah besar di tanah Melihat hal tersebut Konohamaru kemudian memerintahkan tim 7 agar menjauh dari Kawaki Setelah hal tersebut Kawaki terlihat sangat kelelahan Ia sebenarnya hanya ingin dibiarkan sendirian Namun Boruto kembali berusaha mendekatinya dan berkata bahwa dia memiliki sekel karma yang sama dengannya Mendengar hal tersebut Kawaki terkejut dan ingin tahu bagaimana Boruto memiliki sekel tersebut Namun pada saat itu secara tiba-tiba seorang bernama Garo datang ke tempat Kawaki dan juga Boruto Dimana Garo sendiri diperlihatkan menggunakan masker gas, jubah setengah compang camping dan juga cakar ninja sambil berkata bahwa ao adalah ai bagi ao tersekarah Tidak hanya itu Garo juga menyebut bahwa Kawaki adalah wadah atau vessel Dan sepertinya Garo dan juga Kawaki mereka berdua memiliki cerita di masa lalu Dimana Garo sepertinya tidak akan memaafkan Kawaki dan diperlihatkan sudah bersiap untuk menyerangnya Bila kita melihat spoiler yang kami berikan tadi maka bisa kita simpulkan bahwa Kawaki adalah vessel dari kara Yang sebelumnya dibawa dengan balon udara Ya kurang lebih itulah tadi sedikit informasi mengenai bocoran atau spoiler terbaru dari manga Boruto chapter 24 Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik, saran serta pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin setiap update dengan berita ini Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya See you again in the next video, see ya Sub indo by broth3rmax